Hai penersemunga, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya KL Nurmala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina, dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-76, Sosok Tuan Muda. Selamat Mendengarkan Hari pertama di negeri sendiri mendatangkan semangat yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dari kaca besar yang terdapat di kamarnya, Arjuna menetap geliat ibu kota di pagi hari. Saat mendengar pintu kamar mandi terbuka, Arjuna menoleh dan tersenyum lebar melihat raut wajah Natasha, yang biasanya sendu setelah mengalami morning sickness. Pagi ini wajah itu terlihat cerah secerah sang mentari. Natasha mengampiri Arjuna yang membuka lebar kedua tangannya. Natasha pun masuk ke dalam pelukan Arjuna sambil mendongakan wajah. Arjuna mencium kirat bibir Natasha dan bertanya, Sudah merasa lebih baik? Natasha mengaguk pelan, tahu tantangannya mengerat tekan hirupan kuat pada aroma tubuh Arjuna. Pagi ini kau ingin makan apa? Apa saja, asalkan kau yang membuatnya. Saud Natasha yang terlihat enggan menjauhkan wajahnya dari dada Arjuna. Natasha bahkan mulai mengendus ketiak Arjuna. Aroma yang sulit digambarkan itu menjadi magnet tersendiri bagi indera penciuman Natasha. Jika bukan karena berpikir itu bawaan orok, Arjuna sudah melarang Natasha melakukannya. Minumlah tehmu sebelum dingin. Nanti saja, kalau dingin ya buatkan lagi. Saud Natasha sekenanya Arjuna terkekeh pelan sambil membelai surai Natasha. Habi... Apa sayang? Pagi ini kau akan ke kantormu. Bukan hanya aku, tapi kita. Oman Ahmed memerintahkan Sani menyiapkan penyambutan untuk kita. Entahlah apa maksudnya. Aku menyetujui saja, agar tak banyak perdebat dengannya. Sahut Arjuna. Apa boleh aku ke rumah ayahku sebelum ke kantor? Tentu, kenapa tidak? Kau ingin kita tinggal di sana? Tanya Arjuna. Natasha terdiam. Ia lebih memilih membenamkan kembali wajahnya di dada Arjuna. Kita akan tinggal dimanapun kau menginginkannya. Sambung Arjuna. Terima kasih. Lirih Natasha. Bagaimana kalau kita membuat sarapan bersama? Mulailah bermain di dapur sayang. Kelak, anak-anak kita pasti sesekali ingin dibuatkan makanan oleh maminya. Ucap Arjuna lembut. Baiklah. Tapi tidak hari ini ya. Sahut Natasha manja. Kepan pun itu, kau sendiri yang akan menentukannya. Ayo, kita ke dapur. Aku tidak mau anakku menunggu sarapannya. Natasha mengangguk senang dengan ekspresinya yang polos. Arjuna yang tak kuasa menahan gemas menarik kembali Natasha ke dalam pelukannya. Dan menciumi sebuah bagian dari wajah Natasha. Kemudian menggandeng Natasha berjalan menuju pintu kamar. Tehnya? Tanya Natasha mengingatkan. Aku akan buatkan lagi. Sahut Arjuna. Terlihat jelas dari syarat mata Arjuna rasa cinta yang teramat besar pada Natasha. Sejujurnya tatapan itu tidak berubah dari sebelumnya. Hanya saja saat ini Natasha telah mengetahui perasaan suaminya. Natasha menghentikan langkahnya. Arjuna menatap heran pada istrinya tersebut. Kenapa? Tanyanya. Arjuna, maafkan sikapku sebelumnya. Aku sangat menyesal. Ujar Natasha pelan. Arjuna tersenyum menatapi pucuk kepala Natasha. Ia tidak pernah sedikitpun menginginkan Natasha mengecapkan kata-kata itu. Jangan seperti ini, Natasha. Natasha, tetaplah menjadi dirimu. Aku tidak keberatan akan hal itu. Natasha mendongakan wajahnya. Tatapannya pada Arjuna menyiratkan ketidakpercayaan akan apa yang didengarnya. Aku tahu, di dalam sini ada hati yang baik dan lembut. Kau hanya perlu lebih berempati, sayang. Kau sudah sangat baik. Ibu Arjuna sembari memeluk Natasha untuk kesekian kalinya. Jika kau tidak baik, kau tidak akan peduli pada juru parkir yang kedinginan dengan perut menahan lapar. Ibu Arjuna lagi. Natasha tertegun. Ia benar-benar tidak menyangka hal sepela seperti itu membekas di hati Arjuna. Rasa haru menyeruak di hati Natasha. Namun karena tak ingin meresah Melo di pagi hari, ia pun mengalihkan pembicaraan mereka. Habi, aku lapar. Ucarinya manja. Hah, iya. Hampir saja aku lupa. Arjuna melepaskan pelukannya. Ria itu membungkuk hingga tepat di bagian perut Natasha. Anak ayah juga lapar? Sehat-sehat ya, nak? Arjuna mengusap perut Natasha. Kemudian menciumnya. Ayo, kita sarapan. Ajaknya kemudian. Oke. Tapi Abi, bukan kepasangan Mami itu, Papi. Kenapa kau barusan bilang ayah? Tanya Natasha heran sembari berjalan menuju dapur. Aku rasanya tidak pantas dipanggil Papi. Saud Arjuna entek. Kenapa? Entahlah, aku hanya merasa tidak pantas saja. Ya sudah kalau begitu, panggil aku bunda saja. Kau yakin? Kenapa tidak? Dari pada ayah Mami, kan lebih baik ayah bunda. Seluruh Natasha. Terserah kau saja. Sahut Arjuna dengan tawanya yang lepas. Persiapan acara penyembuhan kembali Tuan Muda Al-Fati setelah dikukuhkan sebagai pewaris Tunggal Al-Fati Group sudah selesai sedari tadi. Dari deretan karyawan yang bersiap untuk menyembut sang Tuan Rio nampak tak tenang. Pria itu bahkan tak bisa tidur saat mengetahui bahwa sesuatu Tuan Muda yang selama ini terkesan misterius itu ternyata suami Natasha Adipura. Ryo ingat benar bagaimana pertemuan pertama mereka di depan gedung perusahaan. Ia menghina Arjuna yang saat itu berpakaian sederhana. Sesederhana motor lamanya. Mati gue. Arjuna bakal mencat gue gak ya? Tanya Ryo dalam hati. Siapa yang mau bayar cucian gue kalau sampai dipecat nanti? Batinnya lagi. Sssst, Pak Ryo. Mobil bos udah dateng tuh. Psik rekan kerja Ryo. Ryo langsung terkesiap dan spontan berucap. Nama saya Ryo, manajer personal ya Tuan. Eh, Pak Ryo kenapa? Psik rekannya lagi. Ryo pun tersadar. Wajahnya memerah saat melihat rekan-rekannya mengelumkan senyum menahan tawa. Kamu bagaimana sih? Kamu bilang tadi ditanya bos. Gerutur Ryo. Paryo salah. Mobil bos datang bukan ditanya bos. Gilah rekannya. Apa kalian akan terus mengobrol? Panya Sani ketus. Tidak Bu, maafkan kami. Selalu terakan kerja Ryo. Pak Ryo, silahkan ke depan bersama staff lain untuk menyambut Tuan Muda. Titah Sani. Baik, Bu Sani. Dengan perasaan mencampur aduk, Ryo mencoba berdiri ke belakang temannya. Akan tetapi justru karena melihat Ryo temannya itu menyodorkan buket bunga yang nantinya akan diberikan pada Natasha. Arjuna dan Natasha turun dari mobil. Dalam balutan besona formal, mereka terlihat sangat rahasi. Wow, Tuan Muda ternyata lebih tampan dari dugaanku. Misik seorang karyawati pada temannya. Iya, benar. Kenapa gak dari dulu ya dia cukur jambangnya? Timpal karyawati yang lain. Aku merasa pernah melihatnya. Kumam seorang karyawati. Ah, kamu ada-ada saja. Tapi, iya juga ya. Rasanya aku juga pernah melihatnya. Kumamnya. Di bagian depan, tangan Ryo yang gemetar sangat kentara saat memberikan buket bunga itu pada Natasha. Rekan-rekannya terlihat heran. Begitu juga dengan Natasha. Hanya Arjuna yang menyeringai. Dan seringayan yang disadari Ryo itu justru membuat pria itu semakin gemetar. Se-se-selamat datang, Tuan dan Nona Muda. Ujarnya. Terima kasih. Kamu kenapa sakit? Tanya Natasha. Arjuna merengkuh pundak Natasha. Dan mengambil buket itu. Lalu diberikannya pada Natasha. Sani, sepertinya Pak Ryo sakit. Apa sebaiknya kita istirahatkan saja? Aku tidak mau ada yang berbicara buruk mengenai perusahaan. Karena pekerjaan staff yang sedang sakit. Seloroh Arjuna sambil menatap lurus pada Ryo. Tidak, Tuan Muda. Saya tidak sedang sakit. Sahut Ryo cepat dengan tatapan tertuju pada alas kakinya. Kau yakin? Tanya Arjuna. Tentu, Tuan. Angguk Ryo. Tapi menurutku sebaiknya kau... Ryo tiba-tiba berlutut di hadapan Arjuna. Apa yang kau lakukan? Tanya Natasha. Tuan Muda, tolong maafkan saya. Jangan pecat saya. Pintar Ryo dengan wajar tertunduk dan kedua tangan memegang lututnya yang ditekuk. Natasha menoleh pada Arjuna yang mengolumkan senyum. Sementara itu, staff lain yang melihatnya merasa tegang. Arjuna mengedarkan tatapannya. Semua karyawan yang terjangkau tatapan itu langsung menundukkan kepala. Tak terkecuali Sani dan Rahul. Arjuna tersenyum tipis dan berkata... Berjanjilah, kau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan memandang orang lain hanya dari penampilannya saja. Matamu bisa tertipu. Karena yang terlihat sadar, selalu benar adanya. Saya mengerti, Tuan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tolong maafkan saya. Pintar Ryo. Baiklah, kuberi kau satu kesempatan lagi. Kerjalah dengan baik. Dan jujurlah dalam memilih para calon karyawan untuk perusahaan ini. Jangan sampai ada irwan-irwan lain lagi. Pesan Arjuna. Baik, Tuan. Terima kasih. Angguk Ryo. Arjuna menoleh pada Natasha. Dan mempersilahkan Natasha untuk meneruskan langkah mereka memasuki Al-Fatikru. Terima kasih, Sani. Ujar Arjuna saat melewati Sani. Sama-sama, Tuan Muda. Sahut Sani. Arjuna dan Natasha memasuki lift eksekutif. Di dalam lift, Natasha memeluk Arjuna masih dengan buket bunga dalam genggamannya. Natasha semakin kagum pada sosok Tuan Muda yang tak biasa itu. Ia sangat bersyukur. Arjuna mau bertahan di sisinya setelah apa yang terjadi sebelumnya. Jam berapa kau akan ke kantor? Tanya Arjuna. Sebentar lagi. Bagaimana kalau menunggu rapatku selesai? Aku juga harus menyapa ayamu. Sebelum menuju Al-Fatikru, pasangan itu terlebih dulu singgah ke rumah Adipura. Sayangnya Adipura sudah berangkat ke kantornya. Tidak apa kan kalau aku duluan? Aku akan kesel menunggumu sampai selesai rapat. Dan lagi Rama mengatakan saat ini di kantor juga ada rapat Arjun. Kau yakin akan pergi tanpa aku? Natasha mengangguk kecil. Baiklah, setelah rapat selesai, aku akan langsung kesana. Hmm, bagaimana kalau kita makan siang bersama ayamu? Ide bagus. Jadi kau akan ke kantor saat makan siang? Kita lihat saja nanti. Bagiku tidak masalah menunggumu selesai bekerja. Kau selalu lupa waktu kalau sudah berusaha dengan berkas-berkas itu. Ujar Arjuna sembari memijit ujung hidung Natasha. Natasha tersenyum lebar saat Arjuna mencium keningnya. Lirihnya bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.